Yang dilayani mengatakan dapuat, belum bisa kita mengatakan bahwa pemimpin itu berhasil. Itu kadangkali konsep tentang pengertian dan kemimpinan pelayanan. Kilosofinya apa? Karena kemimpinan pelayanan adalah melayani orang lain. Intinya melayani kata kemimpin itu. Fokusnya apa? Orang lain termasuk pengikutnya. Asumsinya apa? Pemimpinan pelayanan adalah bahwa tiap tugas utama itu harus melayani. Ibu Bapak semua, kalau mau kita, atau mungkin kita semua merendung bahwa sesungguhnya kita tiap hari melakukan fungsi pelayanan. Mulai dari baru bangun tidur, Bapak Ibu sudah akan melayan diri dulu kan. Pertama ke kamar mandi, cuci muka, kemudian mengencangkan tempat tidur, dan seterusnya itu melayani diri pribadi. Begitu setelah itu mungkin mandi, makan, seterusnya itu semua melayani diri sendiri. Artinya kalau Bapak Ibu tidak mau melayani diri pribadi, ya mungkin akan sakit. Tidak makan misalnya akan sakit. Tidak mandi misalnya tidak enak. Rumah itu pelayanan untuk pribadi. Di rumah misalnya Bapak Ibu juga akan melayani orang-orang yang ada di rumah. Kalau sudah keluarga mungkin melayani anak, melayani suami, melayani istri, dan seterusnya itu. Intinya melayani adalah kegiatan yang beruntung kita lakukan dan wajib kita lakukan. Sehingga saya terlibat sekali dengan kegiatan pelayanan ini untuk bisa kita implementasikan. Kalau kami misalnya di kampus, ya sadar betul bahwa kita itu dosen adalah kewajibannya adalah melayani mahasiswa. Bukan sebaliknya ingin dilayani saja. Walaupun saya sadar bahwa dengan terbatasan waktu, kondisi itu kadang-kadang juga belum bisa maksimal melayani mahasiswa. Itu barangkali yang terjadi. Jadi intinya adalah melayani itu bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau misalnya kita berangkat ke kampus dari rumah misalnya, di jalan juga kita akan melayani diri kita kan. Mungkin bagaimana perlu lintas, melihat lingkung bagaimana, semua itulah akan melayani pikiran kita. Baya kita terkendali pikirannya gitu. Lalu kemudian setelah kita sampai di kantor gimana, pasti kita akan melayani orang-orang yang ada di kantor dan di kampus. Itu prinsipnya. Pulang dari rumah juga begitu sampai di rumah. Jadi itu kegiatan melayani adalah sesuatu yang perubahan kita lakukan dan merupakan sesuatu kewajiban. Lanjut deh. Next. Ekstensi dari komitmen pelayanan itu apa? Jadi adalah melayani pengikut atau pelanggan itu. Jadi intinya melayani gitu. Itu menurut Turi Yakel. Sedangkan yang lainnya adalah pemimpin pelayanan itu memiliki komitmen terhadap orang yang dilayani. Jadi intinya melayani. Untuk belajar dengan baik, dasarnya ada berapa hal nanti. Lanjut deh. Klik. Nah ini. Banyak ada teori tentang ini. Komitmen pelayanan itu. Saya ambil teori dari Spirini. Dan juga Greenland gitu. Bahwa komitmen pelayanan itu memiliki apa namanya? Sepuluh ciri. Nah jadi pertama adalah mendengar orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang di sekitarnya. Jadi pendengar yang baik. Para tetua kita mengatakan. Kenapa manusia diberikan telinga dua? Diharapkan supaya banyak mendengar. Kenapa diberikan manusia itu? Supaya sedikit ngomongnya. Banyak mendengarkan. Banyak mengerjakan itu. Yang kedua adalah empati. Orang-orang yang dipimpin itu kan bervariasi karakternya. Bervariasi. Fisiknya, sosialnya, ekonominya, kecerdasannya, macam-macam. Pemimpin harus kernas. Memahami kondisi orang dipimpin itu kan. Orang dipimpin itu tidak semuanya. Semua pintar seperti pimpinnya. Seperti pemimpinnya. Tidak semuanya, apa namanya, bagus seperti pemimpin. Jadi perlu mengenali orang yang dipimpin itu. Kalau di guru misalnya pendidik, pasti dalam kooperasi pedagogi kita ada istilahnya mengenali karakteristik pesadidik. Itu untuk bisa kita berempati kepada pesadidiknya atau mahasiswanya. Empati. Lalu yang ketiga adalah penyembuhan. Dalam arti kita bisa membangun perasaan daenak dari bawah itu supaya mereka merasa seger atau tersembuhkan atau terbantu. Lalu yang keempat adalah pengetahuan. Terutupnya di poin 456 tertutup. Lalu yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas. Terus pemimpin itu harus kreatif, rajin, menambah wawasan. Menambahkan pengetahuan. Di situasi sekarang misalnya, pemimpin mau dan mau harus kritis mengikuti perubahan ini. Pengembangan zaman terutama, di situasi COVID ini mau dan mau semua orang harus belajar IT. Walaupun tidak mengenal tua muda lagi perempuan, harus belajar. Walaupun kalau risiko saya itu mungkin agak sangat lama sekali mengikuti perkembangan IT ini. Yang kelima, bisa mengajak ke bawah ini supaya memahami tentang kepentingan atau tujuan dari organisasi yang dikimpin itu. Yang keenam, bisa membuat konsep untuk pembaruan organisasi. Lalu memiliki wawasnya yang luas. Kerjaan yang berusaha mengurusi itu, membimbing bawahannya. Dan yang terakhir adalah, yang kesembilan adalah komitmen mengembangkan bawahannya atau pengikutnya. Yang terakhir, tidak muncul. Terakhir mungkin terlalu besar. Yang kesembilan ini di sini ya? Kelihatan, kelihatan Pak Gu. Baru sembilan kelihatan, sepuluhnya tidak kelihatan. Sepuluhnya tidak kelihatan di sini. Sudah terlihat? Tidak di sini ya. Tidak kelihatan juga? Terakhir saya lupa. Oke. Oke. Yang sepuluh. Sebentar Pak Agung. Ya kebetulan ya. Masyarakat membangun. Oh iya iya. Jadi ianya membangun diri, mumpun membangun organisasi, dan membangun masyarakat intinya. Jadi pemimpin pelayan itu bisa menyadarkan anggotanya, pengikutnya untuk bersama-sama membangun dirinya. Membangun organisasi dan membangun masyarakat. Lanjut deh. Jadi saya juga melakukan penelitian tahun 2016 itu, eh 2015, menemukan bahwa ada setidak-tidaknya lima ciri ini, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pelayan. Pertama memiliki rasa tulus hati, kalau pemimpin sudah memiliki ketulusan, ya tidak bisa melayani bawahannya. Tulus. Menganggap bahwa orang yang dilayan itu adalah ciptaan Tuhan sama rakyat ini. Kita layanan dengan setidak-tulus hati. Lagi rasa tulus itu akan bisa memunculkan kejujuran hati. Kalau kita juratinya, berarti akan sejalan antara ucapan dan tindakannya. Dan orang-orang itu biasanya akan cenderung transparan, terbuka. Terbuka terhadap kepemimpinannya, apalagi ada berkaitan dengan finansial akan terbuka. Dan dari situ akan melahirkan tanggung jawab. Nah, dari keempat itu, kalau dimiliki oleh seorang itu pasti akan memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun organisasinya. Orang yang milik komitmen adalah orang yang siap bekerja apapun terjadi demi organisasi atau lembaganya. Kalau keluarga mungkin ya sama, orang komitmen keluarga tadi dia akan belah keluarganya apapun risikonya. Itu tentang lima ciri rentang komitmen pelayanan menurut asal pindahan saya tahun 2015. Itu berhala pada, lanjut. Jadi mungkin kebesaran dia. Nah, dari apa? Apapun itu dapat saya tekankan bahwa komitmen pelayanan itu adalah yang menjadi tuas utamanya adalah memberikan pelayanan yang bersifat primat dan primat. Pelayanan itu betul-betul bisa memuaskan stakeholder atau orang yang dilayani. Jadi intinya kemimpinan adalah untuk memuaskan bawahannya, memuaskan pelanggannya, memuaskan pengikutnya. Itu intinya dalam pemimpinan pelayanan ini, memberikan pelayanan yang prima. Nah, pelayanan prima ini juga ada satu teori yang dianonimkan, diberikan singkatan itu, pelayanan prima itu terlihat atas 14 huruf. Yang diambil dari akronim dari huruf pelayanan prima itu. Yang diambil dari akronim dari huruf pelayanan prima itu. Pertama adalah P, itu adalah pantas, dari segi biaya, misalnya, mutunya, waktunya. Kalau misalnya kita mengelola suatu pendidikan misalnya, biayanya besar, tapi harus mutunya juga bagus. Waktunya juga sesuai. Tapi kalau misalnya biaya besar, mutunya, bagus itu tidak cocok memenuhi syarat untuk pantas atau berupai dari pelayanan prima ini. Yang kedua, empati. Mungkin seperti sudah saya senggung, pasal empati itu sangat penting sekali dimiliki oleh seorang pemimpin, ataupun seorang pendidik. Sebab empati itu akan bisa mendapatkan informasi yang bagus dari orang yang dipimpin itu. Sehingga dari informasi itu kita bisa melakukan tindakan solusi yang lebih tepat, sesuai dengan kondisi orang yang dipimpin. Yang ketiga adalah langsung. Jadi responsif, segera misalnya kalau kita jadi pemimpin atau jadi guru, misalnya jangan sampai berhari-hari tidak direspon, apa namanya. Apa namanya, mahasiswanya gitu. Berarti di sini kalau ada mahasiswa yang ikut bahkan kali dalam rangka COVID-19-nya memang dari awal Juni itu saya betul-betul sampai segera COVID gitu kan. Kadang-kadang tidak sempat juga baca ya, karena terlalu banyak sekali mahasiswanya mau pencet itu kan. Sehingga menyebabkan tidak bisa merespon segera dalam rangka COVID-19. Itu betul-betul COVID-19 ini melelahkan sekali bagi dosen itu. Karena tiap minggu ngajar memberikan tugas harus pereksa. Lebih-lebih dalam Juni ini ya kan biasa mahasiswanya ngejar dari lain kan. Jadi sekarang ramai-ramai ini ujian itu. Terus kemarin misalnya, kemarin lembut 13 orang itu mau mendresepsi itu. Terus selesai itu adalah kewajiban. Terus masuk juga pelayanan bagi mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah akurat ketepatan waktu, ketelitian, dan keajegan. Kemudian yakin bahwa apa yang diberikan itu bisa dipercaya. Kemudian aman, tidak bersiko, dan seterusnya. Lalu nyaman, kemudian fasilitas lengkap, alat. Kemudian real, nyata memang ada semuanya. Ucapannya juga menyenangkan, menyejukkan bagi pengikutnya. Kemudian kerasiaan daripada hal yang perlu dasarnya itu benar-benar terjaga. Informasinya betul-betul informatif bagi pengikut. Kemudian mudah mendapatkan pelayanan, mempunyai akses lainnya. Kemudian ahli dikejarkan oleh orang-orang yang benar-benar kompeten pada bidang. Itu kalau seperti itu, menurut Pak Karan mengatakan bahwa itu sudah masuk pelayanan prima. Seperti itu pelayannya diduga kuat bahwa akan bisa memberikan rasa puas kepada pembawahannya atau kepada pengikut atau orang yang dipimpinnya. Lalu saya bertanya sekarang, muncul pertanyaan. Ini kan topik kedua. Apakah semua orang bisa menjadi pengimpin pelayan? Secara informal, ya semua orang bisa melayani kan? Ibu Bapak semua minimal melayani diri sendiri kan? Melayani untuk keluarganya dan seterusnya itu. Semua bisa. Kenapa? Karena menurut teori yang ada, nanti saya sampaikan bahwa setiap manusia itu membutuhkannya. Membutuhkannya. Semua manusia juga bisa melayani. Itu intinya. Jadi kita akan tayangkan teori dari Hesberg, kemudian dari Maslow, dari Alderper, kemudian dari McAllen. Jadi intinya bahwa setiap orang itu bisa menjadi pemimpin yang melayani. Itu sudah dilakukan. Setiap orang. Kalau Pak Ibu tidak melakukan itu, ya pasti tidak akan enak. Karena pelayan itu merupakan sebuah kebutuhan. Itu tandaan bisa atau tidak. Jadi semua orang bisa. Kalau malah mungkin dalam ajaran agama manapun bahwa manusia itu kalau tidak melayan diri sirinya bahwa mereka tidak akan bisa hidup. Mungkin kalau dalam ajaran di Hindu dikatakan karma itu adalah kewajiban. Karena karma itu. Kalau tidak dilakukan kita akan tidak berguna jadi manusia. Itu pandang kali tentang peluang orang, setiap orang bisa menjadi pemimpin yang melayani. Lalu berikutnya. Dalam hal ini, kajian teori saya gunakan untuk mengatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi pelayan, pemimpin pelayan adalah ini. Saya ambil dari empat pakar tentang teori motivasi atau teori kebutuhan itu. Pertama dari teori faktor oleh Mas Bung itu bahwa manusia itu memiliki lima kebutuhan itu. Tiga kebutuhan bawah itu merupakan kebutuhan penyahat. Jadi yang bawah itu, kebutuhan yang empat lima itu yang lebih tinggi, ramah di poin klede. 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 Klede pertama aja. Sekaliganya. Nah, itu di peringkat empat itu merupakan pengakuan. Jadi seorang itu bisa menjadi pemimpin yang melayani. Lalu berikutnya, untuk teori dari Mas Loh itu mungkin Bapak-Ibu semua tahu bahwa manusia itu memiliki lima, yang kebutuhan, yang paling bawah adalah kebutuhan biologis. Seperti makan, sarang, peranggan itu kebutuhan biologis. Yang kedua, kebutuhan bersamaan. Yang ketiga, kebutuhan untuk hidup bersamaan dengan orang lain di sosial. Kalau yang ketiga ini, orang tidak bisa hidup bersama. Bisa-bisa hidup. Karena tiap orang itu butuh kebutuhan orang lain. Oleh itu, tiap orang itu butuh melayani juga. Harus melayani. Yang kebutuhan adalah, siap orang memiliki harga diri atau ingin dihormati. Itu berarti orang yang pemimpin itu pasti orang ingin dihormati. Aksalkan tidak gila hormat. Hormat adalah mati yang masih batas-batas yang wajar. Itu menurut teori Mas Loh. Teori yang pentingnya adalah ada teori aktualisi diri. Kita semua tahu bahwa aktualisi diri merupakan keinginan seorang yang diwujudkan kemampuannya setelah terpenuh empat kebutuhan di bawahnya. Jadi dia hanya ingin menunjukkan bahwa siap bisa. Kita lihat misalnya orang-orang yang sudah status sosialnya bagus, ekonominya mapan, tapi dia tidak perlu apa-apa lagi. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa memimpinkan. Itu termasuk kalau kaji dengan teori Mas Loh, dia ingin memenuhi kebutuhan yang kelima. Jadi ingin aktualisasi diri. Lalu ada dikembiraan dari Alderper ini adalah teori ERG. Teori tentang eksistensi, kemudian kekaitan, dan juga ketumbuhan. Jadi yang ketiga ini tentu semua orang akan butuh hubungan dengan orang lain. Tidak ada orang yang tidak bisa hidup bertambah oleh orang lain. Karena manusia itu memiliki empat eksistensi. Ini kan eksistensi sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan makhluk sosial. Dan makhluk moral. Kebarangkali semua orang ini butuh. Jadi semua orang ini bisa melakukan itu. Terus terakhir adalah teori dari McLeodan ini. Teori tentang teori motivasi. Di mana McLeodan mengatakan ada tiga kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan pertama adalah untuk berapilisasi. Kebutuhan sosialisasi. The need of application. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk berkuasa. The need power. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk berprestasi. Nah, saya kira setiap manusia itu memiliki keempat teori dari Pak Kari ini. Sehingga terlihat hubungan dengan teori pemimpinan pelayanan, ya semua itu membutuhkan pelayanan. Sehingga semua orang itu juga harus bisa melayani. Selanjut, Pak D. Selanjut. Tadi sudah saya singgung bahwa Dari baru bangun, Bapak Ibu sudah melayani diri kiri mandi, kan. Bangun tidur, bercuci muka, mengejarkan tepat tidur, kemudian mali, makan, semua itu termasuk pelayanan tradisionali. Jadi yang dikibatkan siapa? Pikiran kita. Jadi kita kelola pikirannya. Dalam bahasa lain disebut olah pikir itu. Jadi malah ada orang mengatakan itu memimpin pikiran jauh lebih sulit daripada memimpin orang lain. Karena pikiran itu memiliki kena yang tidak terbatas. Banyak orang sudah pemapan, misalnya sudah punya mobil satu, harus punya dua. Udah punya dua, ingin tiga. Pujau rumah satu, ingin dua, dan seterusnya. Itu karena dia tidak bisa memimpin pikirannya. Terus ingin memenuhi apa namanya, kenimatannya itu. Hal hidup ini kan bersempat sementara. Ini juga dari sudah katakan bahwa dalam perjalanan pun kita memimpin pikiran kita di jalan itu. Gimana caranya berlalu lintas, kena bertegurus apa, kelanda orang, dan seterusnya itu. Termasuk memimpin diri-diri juga. Mengolah atau mengolah pikiran itu. Juga di masyarakat tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk melayan dan dilayani. Dapat kerja juga sepertinya singgung. Juga di pulang kerjanya. Itu berkali beberapa konsep pelayanan, akubin pelayanan itu yang intinya adalah karena melayani seseorang atau melayani diri sendiri. Intinya apa dalam kejadian ini bahwa kejadian pemimpin ini adalah sesungguhnya mengolah hati kita. Jadi kalau kita menghadapi tugas banyak atau menghadapi mahasiswa yang macam-macam mengguna kita mengolah hati kita itu bahwa pemimpin itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Ada berapa teman kadang-kadang lupa bahwa hidup matinya guru dosen itu adalah karena mahasiswa. Lupa bahwa kalau tidak ada murid tidak ada mahasiswa itu tidak ada guru. tidak ada dosen. Sama kalau pendagang, kalau tidak ada pembelinya ya buduh pendagang. Itu sama begitu transaksinya. Kadang-kadang orang lupa diri bahwa mahasiswa itu adalah orang yang harus terlayani. Kalau saya misalnya dengan mahasiswa itu berusaha sekali melayani secepatnya itu. Sepanjang memang betul-betul waktu memungkinkan. Kalau tidak ya kita permalumkan gitu. Karena memang tugas kita itu kan tidak hanya di situ kan. Betul-betul dalam situasi COVID ini mungkin saya berumur di sini luar biasa melalahkan gitu. Karena kalau memungkinkan mahasiswa tata muka itu mungkin dua-tiga kali selesai kan. Misalnya dalam proposalnya. Tapi kalau di online ini bisa lima kali untuk satu orang itu kalau dikalikan misalnya ada saya kurang lebih ini menangkan sekitar 40 mahasiswa itu. Belum lagi yang seluas juga itu. Betul-betul melalahkan sekali itu. Sehingga mungkin saya tidak bisa memberikan pelayannya yang prima karena begitu kondisinya. Itu. Jadi kita berusaha juga mengolah sesungguhnya ya tetapi kondisi tidak memungkinkan gitu. Terus terangnya saya katakan bahwa justru dengan COVID-19 lebih capek dosennya gitu. Jadi malah saya justru kurang tidur karena tidak habis-habis kerjaannya itu. Saya menguji 13 itu dari 2 hari sampai kemarin sore. Karena kita ingin beri pelayanan yang tidak terlalu mengecewakan mahasiswa. Jadi olah hati sadari bahwa itu adalah kewajiban. Kalau kita tidak menyadari bahwa itu kewajiban maka kita akan kadang-kadang arogan gitu. Arogan. Bahwa seolah kita paling berkuasa. Terus sejujurnya kita tindukkan oleh mereka. Dosen itu tindukkan nasibnya oleh mahasiswa. Pegawai tindukkan nasibnya oleh mahasiswa. Tapi kadang-kadang pegawai juga arogan gitu. Karena mahasiswa itu senaknya dia memberikan pelayanan. Padahal hidup mereka adalah dari mahasiswa. juga perlu disini olah rasa karena supaya kita tidak emosi dalam situasi yang bermacam-macam seperti itu. Terakhir adalah istilah olahraga untuk menyegarkan fisik kita. Intinya dalam memberikan pelayanan ini kita harus tutup olah hati, olah pikir, olah rasa yang bagus sehingga bisa memberikan pelayanan yang minimal tidak mengecewakan bagi orang yang kita layani. Ini topik ketiga adalah tadi kedua kan mengenai apakah semua orang bisa menjadi pemimpin pelayanan bisa katakan dia pasti bisa karena sudah dilakukan dalam seri hari mulai dari rumah di jalan di kantor sampai di masyarakat sehingga semua itu bisa. Lalu apa semua butuh? Jelas semua. Tadi kan sudah saya katakan di teorinya empat pakar tadi kan dari Alderpern, dari Maslow, dari Hussberg dan juga dari McAllen itu. Jadi semua manusia itu membutuhkan pelayanan. Apa beda membutuhkan dengan menginginkan? Kalau membutuhkan artinya kalau tidak dipenuhi lalu menjadi masalah itu namanya kebutuhan. Tapi keinginan tidak dipenuhi tidak apa-apa. Jadi itu yang mendasari sehingga dari empat teori itu ya setiap orang ya butuh pelayanan. Setiap orang itu sedang dilayani gitu. Tapi jangan kelewatan kalau terlalu suka dilayani nanti menjadi banyak jadinya gitu. Sebaik kita membiasakan saling melayani gitu. Saling melayani. Kalau kita di sekolah pun di kampus juga kadang-kadang kita kan tidak tolong maizwan berarti manusia melayani. Kadang-kadang dalam hal-hal tersendu. Artinya kita hidupnya harus saling melayani saling membantu. Jadi itu dasarnya empat teori itu yang mendasarkan bahwa setiap manusia itu memang butuh pelayanan. Pelayanan bagaimana? Yang bagus adalah pelayanan yang memuaskan. Yang bagaimana? Pelayanan yang selesai dengan dikatakan tadi. Tapi kalau saya memikir saudara saya dari lima poin tadi. Kalau kita melayani dengan puluh hati itu pastinya akan terjadi kontak psikis dengan orang yang dilayani. Dia akan merasa nyaman dilayani kalau kita melayani dengan setuluh hati. Kalau senang mereka layani dengan sejujur hati. Senang mereka layani dengan kejujuran, keterbukaan. Senang itu. Itu barangkali yang mendasari mengenai bahwa setiap manusia membutuhkan dilayani untuk memuaskan dirinya secara positif. Jadi puas dalam hati positif bukan puas dalam hati yang konotasinya beda. Jadi puas pasti yang positif. Kalau misalnya Pak Ibu jadi guru atau dosen atau di mana itu orang dilayani mereka senang senyum itu berarti mereka puas. Kalau misalnya mereka pulang dengan muka cemrut misalnya penuh kecewa itu berarti mereka tidak puas. Itu berarti kita perlu hidup sendiri bahwa kita belum beri pelayanan yang bagus. Itu poin yang ketiga mengenai bahwa setiap manusia itu bisa menjadi membutuhkan pemimpin yang dilayan. Intinya adalah Anda sentuhkan hati dari orang melayan terjadi interaksi yang positif. Kadang-kadang orang itu melakukan interaksi itu ketika pelu kan setelah anggap contohnya kalau misalnya perasaan bimbingan pasti semua intensif begitu tamat lupa tidak bertegur siapa lalu lalu lagi baru tidak enak jadi kalau saya tetap memelihara hubungan dengan dosen saya waktu dia 2 sampai 3 sampai sekarang masih sehingga sudah terus hubungannya berlanjut sehingga selalu saat kita perlu menjadi enak tapi itu kan kita punya teman banyak kan bagus itu mengenai relasi sosial penting kita menjaga relasi yang positif lanjut tadi nah apa kemimpinan pelayan itu menjamin pengikutnya semua tidak mungkin kan tidak mungkin tidak mungkin saya manapun pengimpin itu tidak bisa menguaskan semua pengikutnya tidak bisa apalagi pengimpin negara seperti ini Pak Jokowi itu sudah kita lihat orang yang jujur bersih seperti itu merayat seti itu banyak juga yang tidak menyukai jadi intinya Pak Ibu jadi pemimpin atau jangan berambisi supaya orang yang semuanya puas itu tidak mungkin pasti ada yang tidak suka pasti tidak suka kenapa tidak suka karena karena manusia itu memang tidak semua bisa disamakan disamakan kalau misalnya kita apa simak teorinya Mas Loh tadi kan itu kan orang-orang miliki kudun berbeda nah kalau pas pemimpinnya ingin maju programisasinya tapi ada pegawai yang masih butuhnya pada level bawah ya tidak bisa mereka dipaksa untuk ada juga teori dari McGregor coba klik bintang di nomor 2 di McGregor tidak saya kirim ya tidak saya kirim tadi tidak saya kirim tadi tidak bisa kenapa kirim hanya PPT tadi kembali McGregor ini membuka bahwa manusia itu ada dua tipe jadi tipe manusia yang pemalas tidak suka kerja dia ingin enak tapi tidak kerja tipe orang itu menurut McGregor disebut tipe manusia X X dalam bahasa lainnya terlarang jadi negatif jadi tipenya orang yang kerjanya malas dikasih tugas tidak selesai kalau minta haknya ngotot jadi intinya mereka kerjanya malas tidak ingin maju lawannya adalah manusia yang suka maju kerjanya apa namanya resipnya tinggi itu disebut manusia tipe Y menurut Gregor itu jadi kalau suatu lembaga ya pasti ada manusia yang bertipe Hik yang memang pemalas banyak akalnya sebagainya banyak orang seperti itu tentu tidak akan sulit dipuaskan karena karakternya memang seperti itu itu harus dari pemimpin jangan berambisi semua puas nanti bisa berusaha maksimal mungkin kalau ada 20% sudah puas sudah kita timan kemudian dari klikman itu menurut klikman juga ada empat tipe manusia tipe manusia yang pertama adalah yang kecerdasannya renah kemudian komitmen juga renah itu disebut ada panah apa namanya tipe manusia yang kotak pertama itu kewadaan satu istilahnya orang yang komitmen renah kemampuan kecerdasannya renah sehingga orang-orang itu memang sulit sekali diajak memajukan suatu lembaga sulit sekali kemudian tipe kedua adalah orang yang kecerdasan juga renah tapi komitmennya bagus ada itu pada setiap lembaga ada orang yang akademiknya kemampuannya renah tapi komitmennya bagus itu ada di kewadaan dua itu masih lebih mendingan memimpin manusia seperti itu yang kemampuannya renah tapi komitmennya bagus orang-orang seperti itu biasanya nurut menurut menurut lebih enak yang ketiga adalah tipe dari Glickman tipe manusia yang kecerdasan dia tinggi tinggi dia jelas tapi komitmen nyernah itu akan sering mengganggu orang-orang yang kecerdasannya tinggi komitmen nyernah itu biasanya sukanya mengkritik saja karena dia tinggi kecerdasannya sehingga sukanya mengkritik tapi komitmen nyernah setelah diberikan tugas tidak selesai itu tipe menurutnya di kewadaan tiga menurut dari Glickman jadi kecerdasannya tinggi komitmen nyernah itu juga yang sering mengganggu kemajian organisasi yang keempat yang paling bagus ini adalah yang kecerdasannya tinggi lalu komitmennya juga tinggi itu ada di kewaran kanan atas jadi itu yang paling bagus kalau banyak itu pegawainya akan bagus lembaganya tapi tidak mungkin satu lembaga pasti saja ada orang yang kemampuannya renah komitmennya renah ada yang kemampuannya tinggi komitmennya ada kemampuannya renah komitmennya tinggi ada kemampuan tinggi komitmen renah ada yang tinggi-tinggi dua-duanya itu jadi intinya tidak bisa kita menghasilkan 100% untuk wah tidak bisa karena manusia terhadirkan ber macam-macam karakternya lanjut terakhir ini kembali kembali ya tadi dari 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 geleman dari geleman itu lain teorinya dia mengkategorikan ada dua tipe manusia ada manusia yang milik cedah seinkletual dan cedah semasional jadi orang yang milik cedah intelektual tinggi itu bagus diberdayakan untuk menguasai e-tech tapi kalau yang milik kecerdasan kemasional tinggi itu bagus untuk membangun apa namanya kebersamaan pemimpin jadi orang-orang yang sukses di pemasarakat itu lebih banyak yang kecerdasan masionalnya tinggi daripada yang kecerdasan intelektualnya tinggi orang-orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi itu dia lebih peka dia empat tinggi-tinggi sehingga dia lebih bisa diterima oleh lingkungannya daripada yang kompon intelektualnya tinggi tapi dia sosialnya renang itu dari teori geleman kemudian kelima mungkin teori yang ada lokal jenius bali kan bahwa di bali ada istilah apa manusia itu dilahirkan ada dua tipu disebut ruben edel jadi ada ada manusia yang memang baik ada yang tidak baik ada laki ada perempuan ada atas ada bawah itu semua berubah semuanya berlawanan oleh itu kita pemimpin jangan berap semua orang bersama kemampuannya tapi ada yang memang nakal ada yang murud macam-macam itu barangkali tentang kondisi masyarakat yang perlu kita pahami sehingga pemimpin itu tidak sampai berambisi atau stres sampai karena tidak mau diikuti oleh semua pengikutnya yang mungkin kagetnya mungkin ya kemampuan besar sudah kuat itu kita harus sudah bisa terima itu kemudian lanjut terima kasih berlainya bahwa kemampuan pelayanan itu memang bisa dikerjakan oleh setiap orang karena setiap orang itu membutuhkan kemampuan pelayanan jadi saling ini ada hubungan balik ini antara kemampuan pelayan semua semua orang bisa semua orang yang butuhkan ini untuk ada hubungan balik antara ketiga itu barangkali lanjut tadi kemudian lainnya bahwa kemampuan pelayanan itu cenderung diterapkan secara situasional artinya tidak mungkin kemampuan itu menerapkan hanya satu-satunya kemampuan pelayan karena karena untuk orang yang memang bagus pribadinya kemampuan yang bagus ya bagus diberikan kemampuan pelayan tapi kalau untuk orang yang memang pemales pemales itu pemales banyak akalnya juga tidak bisa pakai pelayan pemimpin pelayan perlu digunakan pemimpinnya agak otoriter agak otoriter nah juga ada istilah pemimpinan institusional bergantung pada situasi dan kondisinya sekarang pemimpinan itu melayaran secara tulus secara tulus jujur transparan perlu menjawab dan dapat menjawab secara spiritual moral maupun sosial kemudian di samping memiliki syarat tersebut orang pemimpin pelayan ini juga perlu orang yang ini orang yang pernah merasakan hidup susah orang yang pernah merasakan hidup miskin orang yang pernah menjadi orang yang bodoh karena di organisasi yang diambil pasti ada orang-orang seperti ini sehingga jangan penarogan misalnya pemimpin itu karena ada bawahnya yang misalnya susah itu kemudian damrat misalnya ada buahnya miskin misalnya tidak diperhatikan ada bawahnya misalnya yang lemah kemampuannya di kina misalnya itu perlu dimiliki sehingga pemimpin melayandum bisa menjadi pemimpin yang lebih bijaksana lebih bijaksana memberikan pelakuan terhadap kebawahannya itu berikutnya lanjut apa manfaat utama ini bagi pemimpin melayan apa didapatkan pemimpin melayan karena bukan melayan apa didapatkan yang didapatkan adalah kebahagiaan secara sosial dan spiritual secara sosial mereka senang kalau dapat membahagiakan orang-orang yang mereka pimpin secara sosial spiritual apa ya mungkin akan diterima setelah nanti mereka dipanggil yang data ya dunia sananya akan hidup ini diyakin akan lebih bagus itu jadi kalau dalam bahasa Bali itu mungkin saya pernah mengengar apa cerama seorang apa namanya spiritual itu bahwa kurikulum hidup itu harus kita pahami hidup itu sesingkat itu ada empat hal kurikulumnya sesingkat dengan suka pertama adalah kita bertanya siapa kan diri saya ini sahabatnya apa siapa saya ini kita kan makhluk ciptaan Tuhan yang kita bersyukur dilahirkan normal baik secara fisik maupun sikis kita manusia manusia itu adalah hidup yang paling tinggi derajatnya daripada ciptaan Tuhan yang lainnya kalau sudah tahu kita hidup ciptaan yang paling tinggi derajatnya terus kita bertanya lagi untuk apa saya hidup ini kalau kita sudah tahu untuk apa hidupnya kita nanti bisa salah hara dalam konsep Hindu misalnya di Bali itu apa sesungguh tugasnya hidup ini sebenarnya hidup yang mengulang istilahnya dalam istilah itu disebut apa namanya reinkarnasi hidup ini emang penuh peneritaan peneritaan karena kita harus dapat dengan macam-macam masalah penderitaan dengan hidup ini jadi oleh itu kita harus secara-cara semua hidup itu adalah untuk berkarma hidup itu untuk melaksanakan kewajiban kelepasan di pemimpin adalah kewajiban yang bisa menyenangkan memuaskan orang-orang yang ada di sekitar kita jadi intinya hidup itu adalah untuk berkama sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya sebab itu yang akan kita bawa ke dunia akhir jadi pengelang kita melaksanakan kewajiban dengan baik itu yang kita bawa bukan bawa harta benar kayak tidak akan bawa harta benar kita ke sana jadi kita kembalinya tidak akan bawa apa-apa yang kita bawa hanyalah bekas-bekas dari perbuatan kita kalau kita banyak berbuatan baik itu akan mengiring kita ke dunia akhirat kalau kita banyak mendorang itu akan menjadi catatan kita untuk dibawa ke dunia akhirat nah itu padangkali poin-poin yang bisa menginspirasi seorang pemimpin pelayan sehingga bisa melakukan pelayanan dengan tulus hati dengan jujur berdoang jawab berdedikasi dan juga pemimpin itu intinya adalah pemimpin pelayanan itu hanya kebagiannya pandangan logis sosial dan spiritual lanjut Pak ini bisa dijadikan kerangka pikir bahwa sesungguhnya manusia itu bisa menjadi baik itu bergantung pada kecedasan empat hal ini spiritualnya bagus itu dia akan pola pikirnya pun akan bagus karena di diiklami oleh pikiran-pikiran yang bersih yang jujur yang ikhlas akan mengaruhi pikirannya pikiran bagus itu juga spiritual yang bagus itu juga akan mempengaruhi rasa seseorang kalau orang benar-benar mengayati hal-hal spiritual itu akan cedung dia memiliki rasa yang lebih pekal lebih lembut lebih empatik nah dari tiga kita itulah akan mempengaruhi ini gerak fisik seseorang kalau kecerdasan dualnya bagus berdampak pada cara berpikirnya bagus berdampak pada perasaan bagus dan itu diwujudkan dalam perlaku yang bisa kita lihat pikiran bagus tidak bisa kita lihat yang bisa kita lihat adalah ini perilakunya atau kecerdasan kinestetiknya kecerdasan badani itu yang bisa kita lihat orang yang perilakunya bagus berarti kita interpretasikan bahwa ritualnya bagus pikirnya bagus rasanya bagus orang yang dilakunya kasar kita interpretasikan bahwa ritualnya tidak bagus pikirnya tidak bagus rasanya bagus itu itu pada kali dari empat ini yang menjadi kendali adalah ritualnya sehingga kita semua pun sadar tahu bahwa kenapa dalam kurkulum itu pasti agama yang bersatukan agama karena kita ingin menghasilkan beriman dan takwa kalau bagus imannya takwanya itu akan pengaruhi pola pikir rasa dan didujurkan dalam bentuk perilaku nah kalau orang yang bagus seperti ini keempat ini maka itu menjadi pemimpin pelayanan yang susah nantikan karena dia akan bisa melakukan pelayanan yang betul-betul memuaskan pihak-pihak yang dipimpinnya itu kadangkali mungkin pada sudah habis ya nah itu kadangkali Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan mudah-mudahan Bapak nembangnya Bapak singkat ini ada manfaatnya untuk memawasan bagi teman-teman di apa lembaga pendidikan plus sekolah guru dosen untuk bisa bagaimana kita berusaha diri dan berusaha diri supaya bisa meningkatkan pelayanan kepada orang-orang yang memang layak kita layani itu berarti dari saya sementara saya tutup dengan Om Santi Om Santi Terima kasih silahkan mungkin ada interaksi terima kasih ada beberapa yang bertanya dengan cara mengangkat tangannya mungkin yang pertama Pak Nyoman Mudana saya persilahkan Pak Nyoman Mudana silahkan silahkan Pak Nyoman Halo Pak Nyoman Mudana Halo Sambil menunggu Pak Nyoman Mudana ada pertanyaan dari Bu Niluh Putus Rilaksmi Pak Agung silahkan bagaimana cara sebagai seorang pemimpin yang menerapkan kepemimpinan pelayan atau servon leadership ini kepada bawahan dengan situasi seperti ini terutama saat perkembangan zaman seperti sekarang dengan lebih mengutamakan menggunakan sistem dan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar dan teori siapa yang bisa kita gunakan atau terapkan saat kondisi seperti ini baik terima kasih siapa tadi tanya Niluh Putus Rilaksmi teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya ini sudah cukup ini kan di luar dugaan kita semua kan kita dibuat kaget sejak tengah Maret kita kan dibuat harus diam di rumah diam di rumah pimpinan maupun teman-teman kan rumah di kampus jadi kita diharapkan dalam pelayanan maizwa atau murid itu tidak seperti dalam situasi normal artinya kita harus meningkatkan rasa empati kepada muridnya atau maizwa itu dalam situasi seperti ini jadi kita tahu semua bahwa pembelajaran dengan daring ini kan tidak semulus yang kita bayangan tidak semudah yang kita ucapkan juga karena untuk bisa mengakses pembelajaran daring itu kan butuh apa namanya sinyal atau akses internet gitu kan sehingga bisa kita berharap sama-sama di samping juga ada faktor ekonomis ada orang yang mungkin belum bisa membeli apa hp atau laptop yang memandai itu sehingga kita harus memalumi itu jadi kita harus mengundang penekatan yang bersifat institusional gitu misalnya di kampus sekarang kan kakaian hidup kan pakai daring dari itu tidak bisa kita berharap semua bisa ikut ternyata maizwa yang ada di pulau itu tidak bisa mereka akses internet akhirnya tidak selayana mereka jadi jangan internet WA pun susah mereka jadi bukan juga untuk ibu ini ibu Laksmi di sekolah tugas punya ibu Laksmi tugasnya di sekolah mana lalu tugasnya di mana Pak Deng tidak tidak suaranya belum terdengar dari ibu Laksmi mungkin mungkin di sekolah atau di lembaga kampus mungkin Bu Laksmi yang alumni alumni dua dulu ya mungkin itu penerbangan Bu Laksmi tadi jadi saya juga kembali sempat di wawancara oleh Pak Romy kan wartawan kampus kita dan juga saya ada menggerakkan di push di grup itu intinya gini Pak Bu sekalian dalam situasi COVID ini tidak mungkin kita mengharapkan capai pembelajaran itu sama dengan situasi normal tidak mungkin kita akan berusaha menurunkan apa namanya grade gitu kita berusaha akan memaklumi gitu memahami kondisi murid seperti itu jadi jadi kita intinya tetap beri pelayanan semaksimal mungkin semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita kondisi maizwa dan juga lingkungan dimana kita berada jadi yang jelas kita yang penting kita gini terapkan konsep yang saya sampaikan tadi ada lima hal itu kita lakukan dengan tulus gitu kan dengan jujur dengan terbuka gitu kalau kita lakukan itu dengan dengan apa tulus hati jujur hati terbuka komitmen itu biasanya orang yang kita layan dia akan cepat memahami cepat maklum gitu kalau kita betul-betul bercadanya dari hati yang tulus bersih cepat nyambung itu padahal intinya kita beri pelayanan dengan tulus jujur apa namanya daun jawa komitmen itu sehingga kalau sudah itu kita lakukan belum juga buka itulah kemampuan kita yang miliki kita harus terima intinya kalau orang itu akan senang kalau kita terbuka jangan mengandang itu demikian Pak Kalipak atau Bu Naksmi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya ini ada Pak Sujana silakan Pak Sujana Halo Pak Pak Sujana Halo Pak Sujana mungkin tidak terdengar Pak Agung oleh beliaunya silakan silakan Bapak Halo ini mungkin ada pertanyaan lagi Pak Agung dari Yaakub Pak Mudano sudah muncul cuma mikrofonnya dia ada aktif mikrofonnya yang belum dinyalakan oleh yang bersangkutan silakan Yaakub Kaparihi ingin bertanya begini Bagaimana cara orang yang tidak pernah hidup susah tidak pernah miskin untuk menerapkan kepemimpinan pelayanan ketika dia menjadi seorang pemimpin entah itu di sekolah atau lembaga lainnya Terima kasih Pak Ya betul Tadi Bapak Satihong kan penting sekali pemimpin itu miliki pengalaman yang tidak mengenakan gitu Kenapa? Karena orang-orang yang memimpin itu tidak semuanya orang-orang yang hidupnya serba enak Jangan sangat perlu sekali orang yang memiliki pengalaman hidup tidak enak itu akan jauh lebih bijaksana terhadap orang yang hidup tidak pernah susah Sama halnya kalau seorang guru misalnya dia dari SD terus thinking satu satu terus kemudian dia jadi guru itu memang semua murid itu sama sedia kemampuannya kalau ada anak yang tidak mampu dia benda-benda dia tidak soal bahwa manusia dilahirkan berpariasi ada celah individual differences ada manusia yang memang sangat jelas ada yang sedang ada yang lemah ada kurang ada manusia yang ada yang pendiam ada yang banyak suara ada yang macam-macam itulah pentingnya kita pengalaman untuk hidup seperti itu sehingga ketika kita jadi pemimpin akan cepat meneru empati pada orang-orang yang mengalami masalah seperti itu menurut itu mungkin peranyaan Pak Yaakob ini kalau tidak punya pernah pengalaman mungkin ya dia harus kembali merenung pada apa mengajaran agamanya barangkali bahwa agama penting mengajarnya semua bahwa semua cita pencipta Tuhan adalah bersama di mata bio bersama di mata bio oleh itu kita harus menerapkan apa namanya konsep dalam bahasa Bali itu adalah konsep tatwa masih bahwa semua mereka itu adalah saudara kita kita sebagai meluk dari Tuhan sama oleh itu kita berikan perhatian pelakuan yang sama jadi kalau misalnya seorang itu sudah bagus ritualnya kita katakan tadi ritualnya bagus cendung akan berpikirnya lebih apa tidak terlalu rasional gitu jadi bisa ditoleransi cendung mereka akan lebih sosial sehingga dalam jubil lagunya mereka akan lebih bijaksana itu berangkatnya dari karena ritualnya bagus itu ritualnya bagus biasanya akan berpengaruh pada cara berpikir sikap dan sampai beri lakunya pada kali demikian pada kali Pak Yaakob jadi intinya manusia adalah belajar untuk memahami atau mengenali berbagai tiporan tidak semua orang payah tidak semua orang pinter itu sebagainya itu boleh pahami pada kali itu dikembalikan ke ajaran agama atau mungkin belajar psiklus sosial yang bagus itu pada kali mungkin Pak Gede selamat siang Pak Gede dari Pak Madi Ariyasa silahkan Pak Madi Om Sosyastu Pak Propagung Om Sosyastu juga Pak Gede dan Om Sosyastu semuanya dan selamat siang Niki izin Titian juga menyampaikan selamat dan begitu inspiratif sekali materi dan penjelasan dari Propagung jadi tiang pada hari suci kebetulan hari ini adalah hari Bunda Wage jadi Pio Dala jadi izin dalam kondisi upacara jadi izin sambil kegiatan upacara juga tiang berusaha untuk mendengar karena ini materi yang sangat penting dan sangat bermanfaat sekali sekali lagi terima kasih atas materi dan pemaparannya yang sangat bagus mudah-mudahan Niki bisa menjadi manfaat bagi tiang pribadi maupun anak-anak generasi penerus ke depannya yang terkait dengan apa yang menjadi pemaparan tadi yang paling penting bagaimana menghadapi kondisi fenomena yang tadi juga sudah sempat ditanyakan oleh Bu Laksmi tapi bukan hanya pada kondisi pandemi ini tapi kondisi real ke depannya setelah new normal kehidupan masyarakat kita bagaimana seorang pemimpin yang pelayanan ini akan mampu mengkondisikan supaya posisi kebermanfaatan sebagai pemimpinnya akan betul-betul dirasakan oleh yang dilayani maupun secara umum gitu kedua juga tiang tertarik mengenai prinsip-prinsip dari terkait dengan pemimpin pelayanan disitu ada nilai kejujuran dan lain-lain bagaimana membawa nilai-nilai keharifan lokal yang kebetulan tiang lagi meneliti tentang Trikaya Pari Sudho ini dibawa ke dunia pendidikan sehingga bisa menghasilkan anak-anak maupun generasi muda dan generasi pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan materi yang Bapak Prof tadi paparkan dan secara umum semua masyarakat yang yakin berharap akan ada muncul pemimpin-pemimpin yang seperti materi hari ini tidak ingin ada pemimpin yang kelihatannya bagus tapi ternyata mengalami masalah karena karakter mentalnya sehingga terjerat korupsi melakukan tindakan melawan hukum bahkan terjerat hukum yang fenomena ini semakin banyak dewasa ini nah bagaimana mengantisipasi dalam hal tersebut terutama dari sisi aspek pendidikan Pak Prof karena gimana pun juga kita sadari pendidikan lah yang sangat memegang peranan penting baik pendidikan formalnya maupun pendidikan di informal non-formal supaya bisa bersinergi semuanya untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang seperti tadi nah ini yang sedikit kami mohonkan sehingga ada terkait dengan Trikayo Parisudo yang kami teliti selain memang menyelesaikan permasalahan anak-anak tapi juga berharap bisa menghasilkan pemimpin masa depan kurang lebihnya mohon maaf Pak Prof Agung kemudian juga Pak Gede kalau ada yang kurang berkenan terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas penjelasan dan pandangan pendapatnya suksumo om santi-santi om Pak Mada ini Pak Mada kalau tidak kenal yang beliau Pak Mada ini orang mahasiswa yang sebenarnya beliau bukan terlebakang pendidikan tapi sangat konsen berkibung dengan pendidikan beliau punya sekolah yang berkibung pada anak-anak yang kurang beruntung untuk Pak Awan barangkali saya sampaikan Pak Mada ini orang dari Mas Pak Gede di atas di petangga terus untuk hal ini kembali Pak Mada yang jelas ini senadar keperanyakan Bu Akhmi tadi kan dalam selanjutnya COVID ini tidak mungkin kita berharap kelihatan maupun hasilnya sama dengan seperti kondisi sebelum COVID itu pernah mantap sehingga dengan cara itu pemimpin rumah Mada kan jadi kepala Pak Gede tidak express nanti karena target-target tidak capai sesuai dengan harapan kita harus turunkan grade-nya capainya sehingga bisa lebih diterima hasilnya nanti intinya penelitian pada ini ini kan tentang trikaya prosedo itu salah satu gerben lokal yang menjadi atau membentuk karakter orang Bali kan itu orang Bali tapi juga seperti tadi kan kalau kita simak konsep trikaya prosedo itu kan sama dengan tayangan saya tadi kan itu yang Pak Kemalian itu kan pertama dari ritualnya gitu kan jadi kalau sudah pikirannya bagus kan itu kan keluarkan dan dari berpikirnya bagus maka ucapannya pun akan bagus itu kalau ucap bagus maka perilakunya akan bagus jadi dari pikiran ucapan dan perbuatan dan itu yang membuat akan mengwarna hidup ini kalau ingin hidup damai harmonis itu sangat dalam maknanya tapi kenyataannya kan di masyarakat ya banyak orang yang tidak apa sejalan antara ucapan dan perilakunya itu menyebabkan terjadi ke tidak harmonis karena kan tiap orang itu tidak berdusa pada diri pribadi artinya apa yang dia ucapan memang dia pikirkan yang itu kita lakukan maka akan bagus kehidupan ini soalnya tiap orang kan memiliki apa kadang-kadang ya pragmatis kan tergantung kepentingannya kemarin misalnya bilang ya akan setuju besok berubah karena ada yang lain itu berarti kan tidak jalan itu apa namanya trikaya bersudonya antara apa yang dia pikirkan ucapan dan kita dan yang dilakukan kalau dalam setuju COVID-19 Pak Madi mungkin sama dengan Bu Lagungi dari saya juga tidak tidak banyak punya teori yang mencipti gini saja Pak Pak Madi maupun teman-teman lainnya hidup ini kan ciptaan kita kan ciptaan depan segala saya pikir lakukan itu coba bersihkan nanti apa yang akan kita lakukan tetap selalu mohon tuntun kebenaran beliau supaya tak terjadi seperti yang apa beliau kenakin saya ulangi paling ini bagus jadi apa yang kita lakukan biasanya kalau kita baru bangun kan berdoa kan berdoa supaya hari ini beliau tetap menuntunnya apa yang kita pikir kita ucap pelaksanaan itu betul didinginkan beliau sehingga terjadi hal yang mesuai dengan kenaknya kalau itu terjadi biasanya akan menguaskan sebuah pihak kalau kurang bagus orang akan maklum jadi intinya semua sikap dilakukan itu sudah di bawah kendali beliau itu biasanya bagus dilakukan kalau orang itu apa namanya berpikir ke kehidupan sekaloran sekaloran kehidupan di dunia sini dan dunia sana itu itu barangkali lagi kalau seperti saya ini kan sudah umur 64 yang kemana lagi seperti kurikulum sekarang lagi bahwa sudah hidup ini sudah umur sekian berarti kan tinggal siap-siap menunggu panggilan hidup jadi ketika dipanggil kita tidak bawa apa-apa mungkin pada saat hidup ini kita akan coba berusaha berubah sesuatu yang memang bisa tidak berentang nilai-nilai ritual maupun nilai sosial itu tidak bisa menyenangkan semua pihak tentu tidak mungkin semua bisa maksimal karena kita kan mengusaha tidak sempurna banyak berubah kita itu memang tidak bagus jadi kita tetap mengasah ritual kita kalau ritual yang terasa biasanya akan bernampak pada pikiran perasaan tidak berlaku pun tidak akan cenderung tidak akan berlaku pun akan acara acara webinar karena mau melanjutkan acara sembahyang dan membantan Niki untuk your talent teroyang guru terima kasih Pak Gede sekali lagi terima kasih Pak Prof Agung yang izin pamit Niki untuk melanjutkan sembahyang dan membantan kita sekian Om Santu Santu Om Santu Santu Om